Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Lalu kita tambahkan garam, sekitar 1 sdm, merica bumbuk, sebanyak 1 sdm. Lalu kita campurkan semuanya, momis. Biar bumbunya benar-benar merasap. Ini bisa juga diremas-remas biar masuk ke dalam semuanya. Nah, setelah ini momis, kita simpan, kita marinasi selama 20-30 menit, baru nanti kita olah. Setelah ini, kita akan buat sambalnya dulu momis. Momis, sekarang kita akan memanaskan wajarnya dulu, karena saya nanti bakalan menumis cabai yang mau kita bikin sambalnya. Nanti kita ulek, momis, bareng-bareng di rumah. Kita tambahkan minyak. Sebalik kita menumbuh. Oke, kita bisa potong-potong dulu nih momis. Ini kita potong kasar aja. Lalu kita tambahkan juga bawang putih dan juga bawang merah. Oke, kita masak. Bawang merahnya juga, kita tambahkan. Kita tambahkan juga, ini biar sambalnya pedasnya nampol nih momis. Kita tambahkan cabai rawit di sini. Kita aduk dulu sebentar. Kita mau menambahkan tomat di sini. Kita potong kecil-kecil. Untuk lebih mudah nanti pas kita menguleknya. Tambahkan. Oke, lalu kita tumis dulu sebentar. Nah, momis, sambalnya saya mau pakai terasi nih. Oke, kita pancurkan aja terasinya. Momis, nah sampai warnanya sudah berubah menjadi lebih gelat. Itu tandanya kita siap untuk mengulek. Oke, kita tuangkan aja di atas ulekannya. Momis, di sini saya mau menambahkan garam. Sambahkan juga gula. Merica. Dan juga kaldu jamur. Momis, sekarang nih kita udah siap menguleknya. Saya mau ulek dulu. Biar kelihatan benar-benar enak nih. Semuanya itu tercampur rata. Oke, momis. Nih, ini sepertinya sudah. Kita sisihkan dulu. Saya udah siap untuk menggoreng udangnya nih. Oke, momis. Kita siap untuk menggorengnya. Ini pakai minyak yang panas aja. Ya, ya. Momis, ini udangnya sudah matang. Kita siap untuk meniriskannya. Oke, segar banget warnanya. Wah, ini pasti udangnya manis-manis, momis. Momis, sekarang waktunya kita plating. Nah, momis. Ini sudah jadi. Sekarang kita akan penyet sedikit. Biar kecampur semuanya rata. Tuh. Ini dia, momis. Ada sambal di Bali. Udang-udangnya bingung. Sambalnya enak. Momis, di sini saya juga sudah ada daun jeruk yang sudah diiris. Ini biar nambah selera makannya. Tuh. Ini dia, momis. Sudah jadi. Ini saya sudah ada nasi putih ya, momis. Saya siap buat nyobai. Bisa dibayangkan nih, momis. Rasa udangnya yang manis bisa bikin kita mermelek. Rasa pedas dari sambalnya mantap deh. Apalagi harum dari daun jeruknya ini buat saya makin ketagihan. Terima kasih. Terima kasih.